selamat menikmati dan kali ini saya akan melakukan penyemprotan pupuk lewat daun apa saja pupuknya langsung saja kita saksikan ya ini loh saudaraku ini pupuk yang saya gunakan ini adalah kalsium, super kalsium karena saya memilih ini karena ini kandungannya sangat bagus sekali ini dan sangat komplit plus ada boronya juga jadi saya gunakan kalsium ini untuk menghalau kutu saya menggunakan marshal ini ini saya gunakan di usia dini dan saya tampur dengan kalsium ini dan saya tambahkan penembus seperti ini kalian bisa pakai yang lain kalau saya sih menggunakan yang ini karena adanya ini di toko pertanian dan saya juga tambahkan pupuk POC pupuk POC ini jangan sampai ketinggalan ini saya kasih 4 tutupnya ini setiap penyemprean ya kalian bisa pakai yang lain asalkan itu POC ya dan saya tambahkan pupuk kandasil D ini pupuk kandasil D adalah pupuk kandasil daun yang mana pupuk ini sangat cocok di usia dini atau di usia vegetatif tunggu sebentar ini akan saya kasih lihat ini kandungannya pupuk ini pupuk kandasil D ini sangat komplit sekali kalian bisa lihat ini kandungan nitrogennya 20% pospornya 15% dan juga kaliumnya ini 15% magnesiumnya ada 1% dan masih banyak pupuk mikronya yang sangat komplit jadi pupuk kandasil D ini sangat bagus sekali di fase vegetatif ya dan saya juga memakai insektisida insektisidenya itu kalau usia dini saya menggunakan marshal marshal ini saya gunakan untuk menghalau kutu-kutuan seperti kutu trip dan lain-lainnya pokoknya itu kutu ya saya gunakan marshal ini dan biasanya itu setiap pucuk tanaman cabai itu otomatis ada kutunya biasanya itu kutu trip yang membuat daun ini menjadi kereting makanya perlu dilakukan penyemprotan insektisida untuk masalah kalsium itu bisa diaplikasikan lewat akar dikocorkan seperti kita mupuk gitu sudah ragu ya selain diaplikasikan lewat daun bisa diaplikasikan lewat akar juga dan bagaimana cara pengaplikasiannya langsung saja kita lihat ya untuk satu tanggi semprot itu saya kasih tiga sendok makan kalaupun aplikasi lewat akar setiap tanggi itu ya tiga sendok makan seperti ini lalu dikocorkan ya karena ini untuk pengaplikasian lewat daun jadi saya gunakan tiga sendok makan kalsium ini harus benar-benar larut sudah ragu ini harus diaduk-aduk merata ini karena ini bentuknya kan powder ya jadi harus benar-benar larut setelah pengaplikasian kalsium ini kita campurkan dengan insektisida marshal ini ini saya kasih 10 tutup 10 tutup 10 mili saya kasih 10 mili setiap satu tanggi kalaupun nanti kutunya itu tidak ada ya tidak perlu dilakukan penyemprotan insektisida hanya menggunakan pupuknya saja sederaku ya beginilah cara penyampurannya dan diaduk-aduk terlebih dahulu agar merata dan dicampur dengan pupuk kandasil ini kandasil D tadi ya ini ini kasih 2 sendok makan saudaraku ini kandasil D per tanggi kasih 2 sendok untuk pengaplikasian kandasil D ini ini setiap seminggu sekali untuk insektisidanya tidak usah walaupun tidak ada kutunya untuk POC-nya ini selalu ikut POC ini ya selalu ikut dalam penyemprotan ini kasih 4 tutupnya saja kocok dulu ini kalau tidak dikocok dia akan agak mengendap ya nantinya ya jadi dikocok dulu dikasih 4 tutupnya ini jangan sampai ketinggalan ini yang POC ini kalau nyemprot insektisida ataupun fungisida tambahkan pupuk POC ini 4 tutupnya kalau pun tidak ada POC yang seperti ini kalian bisa pakai yang lain yang penting itu POC kita aduk-aduk dulu dan ditambahkan pelekat ini ini jangan lupa ditambahkan pelekat ini saudaraku ya ataupun penembus nah biar nembus ke jaringan tanaman ya karena ini kan musim penghujan jadi pelekat itu harus selalu ikut agar tidak tercuci oleh air hujan kita aduk-aduk seperti ini terus harus benar-benar merata dan nanti baru dimasukkan ke tangki semprot ya oke langsung saja kita masukkan ke tangki semprotnya untuk kandasil D itu itu hanya di usia vegetatif ya nanti kalau sudah masuk masa generatif itu diganti dengan kandasil yang B untuk buah ya nah begitulah caranya saudaraku setiap aplikasi seminggu sekali ya oke langsung saja bagaimana cara pengaplikasiannya langsung saja kita lihat ya oke begitulah saudaraku cara penyemprotannya kita harus seling ngecek pucuk daun tanaman ini ada kutunya apa tidak jika lo ditemukan kutu langsung segera disemprot dengan insektisida tadi saudaraku ya jadi misalkan sekarang kita nyemprot dua hari berikutnya kok kita temukan ada kutunya jadi harus segera disemprot dengan insektisida tadi yang dicampur dengan pelekat ataupun penembus dan juga POC begitu seterusnya ya dan saya ulangi untuk kalsiumnya bisa lewat akar dikocorkan lewat akar sini dan juga disemprotkan lewat daun seperti itulah saudaraku cara pengaplikasiannya pokoknya selepas mupuk dua hari berikutnya dilakukan penyeberan begitulah caranya itu juga cara saya sendiri saudaraku tentunya masih banyak para pakar tani yang lebih hebat lagi ya ini hanya pengalaman saya saja yang saya lakukan setiap tanam cabai oke saudaraku sampai disini ya semoga kalian tetap sehat sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh